Intro Baik, kita sudah bersama dengan Wina Natalia Apa kabar Bu? Baik Alhamdulillah baik Kita lihat postingannya Anji ya Akhirnya secara resmi nih pasangan ini sudah Ya ganti status lah gitu ya Dan ini postingannya Anji Terima kasih untuk 12 tahun ini Mulai hari ini hingga selamanya kita akan terus menjadi keluarga Gitu ya Kamu kalau baca di 12 tahun gitu ya Iya Terus berubah gitu Apa yang kamu rasain sih? Melihat, oh udah 12 tahun ya gitu Jujur? Iya, jujur Sedih Sedih pasti ya 12 tahun, 12 tahun tuh kan lama ya Sedih lah Sampai akhirnya memutuskan Ini kan katanya 2000 Ya banyak lah masalah Iya, banyak Namanya orang nikah kan pasti banyak masalah ya Apa yang akhirnya 2024 ini mantap gitu ya Udah ini lebih baik buat kita berdua Karena memang apa ya Kita tuh punya masalah yang Udah dicoba berbagai macam cara Solusi terakhirnya tuh cuma bercerai Jadi gak ada solusi lain Seharusnya ya Semoga emang ini solusi terbaik gitu Tapi maksudnya Kalau kita gak cerai gitu Ya gak akan selesai nih masalah Jadi harus Kayaknya pilihannya emang harus cerai Setelah berpisah ini bagaimana Bentarkah bahwa komunikasi kalian jauh lebih baik? Iya, jauh lebih baik sih Jauh lebih apa ya Aku jadi ngerasa Kayak saudara Bukan rasa sih sebenernya Wah akhirnya aku maunya Kita tetap keluarga Karena ada anak-anak kan Karena kan waktu kita cerai juga Kita janji sama anak-anak Untuk baik-baik aja Dan ini terus kalian jaga Sekalian jaga Ini kan sempat rame gitu Orang juga kaget gitu Tiba-tiba kalian tuh Kalau kita ngeliatnya Kalau di sosial media kan Pasangan yang Wah ada lagunya Dibikin lagu gitu ya Gak menyangka juga gitu Orang-orang bahwa Ya setiap rumah tangga Pasti ada masalah gitu Nah kan sempat juga kalian Ada klarifikasinya Tapi kenapa dipilihnya waktu itu Adalah klarifikasinya Malam media ini Alambitura Alambitura Karena waktu itu Alambitura yang minta Oh dia yang minta Dia yang minta Kita minta juga gak sih Gak minta Karena Alambitura yang minta Dan kita ngerasa Kalau Alambitura kan lumayan Jangkauannya luas ya Jangkauannya luas Jadi maksudnya Udah sekali aja di Alambitura Udah kena semua gitu Tapi kan kalian berharap Bahwa ya pada saat berpisah itu Gak rame-rame Tercapai gak sih Enggak Tadinya aku tuh bener-bener Justru pengen yang senyap Yang gak ada orang tau gitu Jadi pada saat Itu mulai itu Tadinya kita bener-bener diem Tapi Lambe Akhirnya Lambe mintakan Yaudah kita bikin sekali aja gitu Video Udah Jadi berharapnya orang sama sekali Gak ada yang tau Gak ada yang tau Tapi gak bisa ternyata Tapi anak-anak gimana Ya kalian ber Belum coba untuk ini Di antar kalian Tapi kan akhirnya jadi orang tau Anak-anak tuh reaksinya gimana Sebenernya kita udah ngomong sama anak-anak Dari 2023 Kalau kita udah fix Pasti cerai Desember 2023 Nah dari Masukin gugatan tuh kan baru mei ya Jadi dalam beberapa bulan tuh proses lah Proses mereka Kita kasih penjelasan Kita Menyiapkan mental mereka Oke Nah ini ada video juga nih Yang salah satu yang mau kita tanya ya Anji soal dia memutuskan untuk vasectomy Untuk memenuhi permintaan Anak kalian ya Bahwa abis ini Dia gak mau punya adek lagi Supaya orang tuanya juga fokus Buat Sigra Iya Coba kita lihat yang berikutnya Gue diminta satu hal Apa tuh Manji jangan punya anak lagi Kenapa Dan itu di depan ibunya Di depan kakak-kakaknya Gue tanya Kenapa kamu Kenapa kamu Meminta itu Ini kita ngobrol keluarga loh Ada Ada utinya juga Aku gak pengen Manji punya anak lagi Punya adik lagi Selain aku dan dede Dede perlu dijagain juga Iya betul Gitu terus Pokoknya aku cuma minta itu Iya betul Terus abis itu aku oke Dia kan udah 12 tahun And are you okay with that Ya You will keep your promise I think so Dan kayaknya gue akan melakukan Sebuah hal Oke Untuk itu Lu melakukan sebuah hal Dalam Tenggeru Medis Lu mau bikin proses pemandulan Tunggu Kalau pemandulan tuh bahasanya tuh Iya kan Konotasinya tuh ini mas Iya tapi iya kan Konotasinya Iya Vasectomy Ini permintaan itu kan ke Bapaknya ya Kamu juga ada permintaan itu kan Karena anak-anak tuh tau Aku udah gak bisa punya anak lagi Karena kan udah Sesar 4 kali Jadi pada saat Melahirkan sigla Yang terakhir itu Aku sekalian steril Jadi mereka emang tau Aku gak bisa punya anak lagi Jadi ya dia berharapnya Dari bapaknya sih Dari bapaknya Dari bapaknya Kamu ketika mendengar Anak kamu nih yang 12 tahun Untuk punya permintaan seperti itu Dan pemikiran yang Seperti itu Supaya bawa adiknya harus tetap diperhatikan Gak pengen ada perhatian ke yang lain Apa sih yang ternyata sih Kalau itu aku bisa ngerti sih ya Karena kan emang keluarga ku tuh keluarga yang Komplikitif gitu ya Jadi adiknya ada dimana-mana Kakaknya ada dimana-mana Jadi pada saat kita pisah Terus Saga minta gitu sih Aku ngerti sih Maksudnya Dia kayaknya males Akan ada keribetan silsilah keluarga gitu Karena yang sekarang aja kan Kayaknya komplikitif banget gitu Dia punya kakak disini Punya adik disini gitu Jadi aku ngerti sih Maksudnya Apa yang paling bikin kamu ya sedih gitu Kalau liat reaksi anak-anak Kalian Dari Saga sih Jadi waktu itu Pada saat pertama kali aku ngomong gitu Kita mau pisah Dia sempat gak mau sebenarnya Gak boleh gitu Gak boleh Jadi Aku ntar nangis nih Pokoknya gak boleh Karena dia ngerasa Udah lama nih sama bapaknya gitu Nanti Dia bisa gak ya Adaptasi gak ada bapaknya gitu Nah itu tuh Itu yang paling sedih sih Sedih banget Sedih banget Ya mudah-mudahan Anak-anak tuh kuat Mudah-mudahan Dan bapak ibunya juga Tetap bisa co-parenting Mudah-mudahan ya Bisa damai Mudah-mudahan gak ada yang jahat lah Gak ada yang jahat Gak ada kuntilanak Atau apalah gitu ya Dan gendruwo Gendruwo gitu ya Oke baiklah Kita nanti ngobrol lagi Ada cinta dan Oh kalau ini pasangan yang baru jatuh cinta Nekali pacaran ya Kita dengarkan untuk menyegarkan Cerita hidup ini Ada cinta Dan Logan Kita lihat dulu profil mereka berikut ini Aduh Cinta Kuya Artis kelahiran 2004 Yang merupakan putri sulung Uya Kuya Dan Astrid ini Mengawali karir Sejak usia 4 tahun Dengan menjadi pesulap cilik Dan memiliki beberapa program Salah satunya Cinta juga Kuya Perempuan yang kuliah di Amerika ini Kerap membagikan kesehariannya Seperti berjualan nasi bakar Bekerja paruh waktu Sebagai pelayan restoran Dan mengumpulkan barang bekas Untuk dijual kembali Cinta yang sudah hampir 2 tahun Berpacaran dengan pria bule Bernama Logan Hawks Sejak Oktober 2022 ini Mengajak pacarnya ke Indonesia Dan berlibur bersama keluarga Ke Bali untuk surfing Perempuan yang dikomentari netizen Maghrib ini Tidak ambil pusing dengan komentar tersebut Dan membalasnya dengan tertawa Seperti apa cerita perkenalan Cinta Kuya dan Logan? Dan bagaimana kehidupan cinta Selama di Amerika? Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rui? No Secret